Usulkan kepada Bapak Menteri Agama, dulu waktu kita mesti sering bersama, Pak Menaruh Syadali dulu, saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan depan itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Ada kemulia, ada kemulia. Ada beberapa hal yang salah. Juga harus ada penyesuaian dalam segi gaya bahasa yang ngunderhin saat ini karena kalau pakai gaya bahasa, bahasa Indonesia yang Melayu pada tahun-tahun 80-an itu kan udah berbeda sekali untuk saat ini. Nah jadi terutama sekali ini sangat menarik karena kemarin kan sempat heboh ketika Elia Miron ya itu mengatakan bahwa kalau boleh kemenak itu jangan mengutip Injil dalam tafsiran Al-Quran. Bahkan ada yang suruhkan tangkap Elia, bahkan ada yang mudah yang mau gitu ya untuk menangkap Elia apa gitu ya. Nah jadi kita akan dengarkan teman-teman sekali seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Boya Sakur yang ada berikut ini. Saya kan dulu pernah mengusulkan kepada Bapak Menteri Agama, dulu waktu kita mesti sering bersama, Pak Menaruh Syadali dulu. Saya mengatakan bahwa ini Quran terjemahan depan itu perlu direvisi, diperbaiki lagi karena ada beberapa kesalahan. Dan beliau mengatakan mana bukti kesalahannya, saya bilang tidak usah satu Quran lah. Ayat pertama saja, ketika menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, itu terjemahan resminya adalah dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ketika bak di situ, yang tadinya bak itu artinya banyak, ada bahasa babia, ada bakosam, ada apa lagi yang tidak ada maknanya ya, bahasa idah dan sebagainya. Nah ketika diterjemahkannya itu dengan nama Allah, ini berarti banyak dari isti'ana. Kalau isti'ana, itu tadhulu alal-alah, masuk pada alat. Jadi kalau Bismillah dengan nama Allah, nanti akidatan, secara akidah, kita menganggapnya Tuhan sebagai alat. Jadi kenapa tidak terjemahkan atas nama Allah saja, daripada dengan nama Allah itu satu. Kemudian juga ada beberapa alat Al-Quran, ini bukan kesalahan, masjidat daya di Jal Jamalu Sumalhiya. Nah, itu Al-Jamal, itu di At-Tabari disebutkan Zawjul Naqah, artinya onta. Sebetulnya, ini tidak matching antara onta dengan lubang jarum. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, diibaratkannya seperti onta masuk lubang jarum. Kalau kita, sesuatu yang mustahil terjadi, seperti menunggu kuda bertandung. Ini antara lubang jarum dan onta, enggak masuk, enggak matching. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau kecil, namanya khaitun. Kalau besar ini, namanya hablun. Kalau sebesar ini, buat nali kapal, itu namanya jamalun. Jadi yang matching itu, tambang, tidak mungkin tambang pengikat kapal itu, dimasukkan ke lubang jarum. Jadi bukan onta, semacam itu. Jadi artinya, ini juga mungkin di terjemahan depannya juga sama, onta gitu. Jadi artinya, bahwa revisi Al-Quran, terjemahannya, itu menurut Pak Greshef, perlu atau tidak perlu Al-Quran direvisi kembali. Terima kasih, Pak Greshef. Silahkan Pak Greshef. Oke, saya bahkan lebih dari itu. Saya tidak setuju, Al-Quran diterjemahkan. Yang diterjemahkan itu, yang dijelaskan itu maknanya. Karena terlalu, bahasa Indonesia, adalah bahasa yang miskin. Bahasa Jawa, itu jauh lebih kaya dari bahasa Indonesia. Bahasa Arab sangat kaya. Ada berkata sementara orang, ada 12 juta kosa kata bahasa Arab. Bahasa Perancis itu hanya 6 juta. Bahasa Indonesia tidak tahu berapa. Jadi bagaimana, aneka kata yang terdapat dalam Al-Quran ini, bisa dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Tidak bisa. Jadi kita menerjemahkan, dalam arti menjelaskan maksudnya. Jadi itu. Dan itu sebenarnya dilakukan oleh Departemen Agama, sejak sekian tahun. Sampai sekarang, saya masih terlibat, dan pusat studi Al-Quran, yang ada di Jakarta itu, di mana saya juga terlibat di sana, itu sampai sekarang masih terus terlibat, dalam usaha untuk memperbaiki, sebisa mungkin, apa yang tercantum, dalam terjemahan Departemen Agama. Tapi apa yang kita lakukan itu, masih perlu terus dari saat ke saat di tinggalkan. Jadi tidak ada terjemahan. Itu tidak bisa terjemahkan. Ada kata-kata dalam bahasa Jawa, yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Karena bahasa Jawa, sangat kaya. Tapi saya tidak tahu, apa bahasa Indonesia-nya miris. Ya kan? Jadi tidak terjemahan. Terjemahan maknanya. Penjelasan maknanya. Saya kira itu. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan bersama, dari penjelasan Kiai Haji Boya Sakur, dan juga Profesor Kurai Sihab, yang tentu saja ini bukan ulama apal-apal. Ya, jadi mereka sama sekali tidak keberatan, apabila tafsiran-tafsiran Al-Quran, yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama, itu direvisi. Ya, karena memang ada beberapa makna, yang mungkin tidak relevan, untuk bahasa Indonesia yang modern. Nah, sehingga teman-teman sekalian, sangat menyulitkan para pembacanya, dan tentu jika direvisi, akan memudahkan para pembacanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita melihat bahwa, orang-orang yang tidak paham saja, yang berusaha untuk keberatan, gitu ya. Bahkan main demo, main lapor ke polisi, gitu ya. Ya, gara-gara Elia kemarin itu mengatakan bahwa, kalau bisa, tolong dari Kementerian Agama itu, jangan mengutip-ngutip ayat-ayat Injil, dalam tafsiran Al-Quran. Ya, karena udah jelas teman-teman sekalian ya, Injil yang dipegang oleh orang Kristen, itu kan palsu. Palsu, ya kan? Selama ini kan begitu. Udah palsu dari karakter-karakter manusia. Kodi kutip, ya kan? Sekalipun hanya untuk membenarkan di tafsirannya ya. Seharusnya tidak boleh. Karena kan udah palsu. Ngapain mau kutip-kutip yang sudah palsu, kan gitu? Ya, nah jadi teman-teman sekalian, ternyata, ya, saya dapat video ini, saya tergerak untuk membantu saudara kita, Elia, agar orang-orang yang kandurun-kandurun, yang mulut besar, gitu ya, yang suka demo, suka lapor-lapor, itu belajar bahwa sebenarnya dari ulama sendiri menginginkan supaya ada revisi daripada tafsiran-tafsiran itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Elia. Ingat loh, bukan Al-Quran. Ya, ada kemarin da'i ya, dari Medan ya, laye gitu ya. Karena saya juga dari Sumatera, jadi saya panggil dia laye, karena dia orang Batak. Jadi, dia katakan bahwa Elia ini siapa, gitu ya. Sampai menyuruh untuk merevisi Al-Quran. Nah, ini, ini kan menjebak gitu, membawa masalah, ya. Ya, seharusnya tidak, maknanya tidak seperti itu, dan juga tujuan Elia tidak seperti itu, tapi di framing. Nah, jadi jelas, teman-teman, sekalian, bahwa revisi terjemahan itu, itu tidak ada masalah jika dilakukan. Kenapa? Karena memang seperti disampaikan oleh Profesor Kurai Siap tadi, ada beberapa bahasa Melayu yang memang tidak lengkap, ya, dari terjemahan misalnya Arab, ya, atau mungkin dari bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Sehingga, kitab suci yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 70-an, misalnya. Ya, pada tahun, ya, tahun 80-an saja, teman-teman sekalian, ada banyak sekali bahasa Indonesia yang tidak dimengerti oleh generasi Z saat ini, ya, untuk tahun 2023-2024 ini. Nah, jadi demikianlah, teman-teman, sekalian, Alkitab, ya, yang direvisi setiap saat itu, kan ada beberapa sekali terjemahan Alkitab itu, ya, yang terus dihujat-hujat oleh teman-teman Muslim. Inilah tujuan dari lembaga Alkitab Indonesia. Ya, menerjemahkan itu agar, ya, anak-anak kekristian, atau generasi kekristiannya di abad ke-21 ini, atau generasi Z ini, mudah memahami isi Alkitab. Dan, sekalipun itu dalam bahasa Indonesia, ya, karena ada beberapa bahasa Indonesia yang memang tidak dimengerti oleh anak-anak sekarang. Nah, sehingga, tujuan terjemahan untuk memudahkan para pembaca, ya, dalam membaca dan juga memaknai dan mengerti maksud dan tujuan daripada kitab suci dan ayat-ayat kitab suci tersebut. Ya, kalau kita bicara tentang manuskripnya dan bahasa kitab suci yang aslinya, misalnya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tentu itu tidak bisa dirubah. Tidak pernah berubah. Satu titik, satu iota pun, itu tidak diubah oleh para pendeta, ya. Jadi, jangan asal mangap, lah. Jangan asal nuntuh, gitu, ya. Nah, jadi, teman-teman sekalian, sangat jelas sekali untung ada video seperti ini sehingga menjadi pengeimbang, ya. Pengeimbang antara pendapat daripada kekristianan dan pendapat daripada muslim. Ternyata, dari ulama sendiri pun ada beberapa yang memang mau harus ada revisi-revisi daripada tafsiran-tafsiran Al-Quran itu. Bahkan kemarin kita lihat juga, kita sudah posting di sini, ada donditan, ada unirifah, setuju dengan elia. Agar jangan mengutip ayat-ayat injil untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, jadi sudah sangat jelas, ya. Sekali lagi, ya, saya mohon izin, ya, buat teman-teman muslim, saya kutip, ya, surat Al-Kafirun itu, ya. Yang mengatakan bahwa lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mari kita sama-sama menjalani agama kita. Karena iman itu adalah privatnya kita dengan Tuhan, ya. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, jadi apapun agamamu, kita bersaudara di NKRI. Saya Arief Gulungdudiri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton